Udah dia tinggal bilang, aku pup dulu ya Udah aku juga gak tau Ada sedikit mendapatkan kebahagiaan Oh sedikit Nah kayak hal seperti ini guys Anjir pasti Kok kamu gini ya? Jadi kamu gak sayang? Ya Oh yaudah Oh bilang lelet gak enak sama aku Lelet kamu Itu guys Pokoknya begitu selamat menikmati itu jadian gak? enggak guys kita gak jadian karena gak ada dari dia untuk ya jalan aja gitu ngalirin oke sekarang kita menggolin tentang suka duka guys suka duka kita berdua selama menjalani hubungan mau 8 bulan guys ini bentar lagi tanggal 7 kita masuk di 8 bulan aku menganggap sama Mer suka duka bareng sama aku gimana? ini disaksikan oleh gemerci air hujan di luar berarti gak ada kita tutup aja guys terima kasih buat semuanya enggak 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 kamu dululah kamu dulu jangan aku kamu lah apa suka duka gimana? ya suka dukanya apa? terus aku tuh kayak gimana? nyebelin sih enggak oke nyebelin suka duka aku nyebelin apa contohnya? ya berbagai macam berbagai macam masalah masalah berbagai macam masalah masalah ada masalah cuman ya maksudnya suka dukanya lumayan banyak ya lumayan banyak tapi apa ya ya maksudnya paling aku sih melihat perubahan ya dari kamu perubahan apa perubahan apa? ya ini rambut tadinya aku udah enggak itu dong masalah oke serius guys perubahan oke jadi pertama kali deket gitu ya pertama-pertama deket itu dia masih dengan apa ya masih dengan karakternya yang posesif posesif cemburuan cemburuan emosional gitu bener-bener masih masih uncontrol lah jadi ada sedikit masalah gitu yang menurut aku duking ini masalah kecil enggak perlu dibesarin tapi dia masih seperti itu untuk awal-awal gitu cuman ya seiring berjalannya waktu karena kita sering sharing sering ngobrol sering apa ya maksudnya kalau kita lagi kalau kita lagi bareng kayak gini tuh yang kita omongin adalah tentang kita tentang kita maksudnya kekurangan dari masing-masing apa gitu terus sifat-sifat yang memang tidak kurang bagus atau kurang disukai apa gitu jadi ya lumayan maksudnya lumayan ada progres gitu sampai dengan saat ini ya aku sangat apresiasi sih maksudnya aku salut juga sama dia ya mau dengerin kata-kata aku gitu toh aku juga kalau misalnya ngasih tau juga kan bukan hal-hal yang gimana gitu ya maksudnya ya memang untuk kebaikan aja gitu buat kedepannya cuman ya alhamdulillah gitu maksudnya mau didengerin terus mau diturutin juga gitu dan dilakuin itu pastinya ya kalau sekarang sih kayak udah lumayan lumayan berubah gitu untuk masalah posesifnya untuk masalah emosionalnya gitu sekarang udah bisa bener-bener meredam gitu mungkin kayaknya udah dia mencoba untuk kayaknya aduh tahan tahan-tahan gitu ya jelas mungkin satu hal gini guys saya tuh gak suka kalau misalkan telat balas terus kedua diangkat telepon ya gak diangkat terus ketiga gak dikabar itu nah itu yang membuat aku kadang-kadang emosional tuh duh kenapa sih ini tapi dengan seringnya waktu guys nah itu artinya kita perlu pengenalan karakter itu ternyata karakternya dia tuh seperti ini dia tuh gak suka kalau kita push teleponan terus gitu kan dikabarin terus terus kalau misalkan ya kita pasangan mempunyai privacy masing-masing ya guys ada ya kayak aku sama keluarga ya dia dengan dirinya dia sendiri mungkin dia dengan keluarga juga dan juga dengan teman-teman aku juga dengan pekerjaan dan teman-teman disitu ya mencobalah aku untuk oh ya ya bener-bener itulah pentingnya kita pengenalan karakter guys disitu jadi kita tuh komunikasi ya begitu jadi kalau misalkan ini berantem berantem udah kita diem-diaman video call tuh dia diem-diaman dia diem aku diem habis itu terus aku bilang yaudah kamu mau nenangin diri dulu yaudah dan dia bilang yaudah nanti kita teleponan lagi udah habis itu udah kita interpeksi masing-masing udah kita malamnya atau gak lama juga kita udah biasa lagi ya ya kan tapi ya lumayan ada percikan iya tapi enggak kalau menurut aku sih selama aku sama kamu ya gak terlalu kalau gitu iya maksudnya gak terlalu gitu gak terlalu gitu gak ada guys kebetulan kalau aku aku pribadi kalau marah tuh bukan yang bukan yang apa yang frontal lah gitu kasar atau gimana bukan yang ngomong gitu aku lebih ke diem diem aja udah diem dia tuh ngasih ekspresi yang tapi gak tidak enak guys oh ini gak cocok nih ini berarti ada apa-apa nih ya dan disitu tuh aku bisa menilai kalau dia tuh gak sesuai walaupun ya memang semua perempuan pasti begitu ya kalau misalkan lagi marah tuh bete diem kamu marah? enggak pasti kamu marah? enggak tapi dari ekspresinya keliatan bahwa dia marah dan akhirnya awalnya itu saya sebelumnya kalau misalkan melihat begitu tuh saya emosional tapi setelah mengenal karakter dia oh ya seperti itu maunya tuh dingin banget dan aku juga sukanya sama dia tuh kalau misalkan berantem dia punya alasan tersendiri daripada dia emosi terus akunya juga emosi udah dia tinggal bilang aku pop dulu ya udah aku juga gak tau ya udah aku pop dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam anjir ditutupin gitu padahal aku tuh masih mau ngomong guys tapi setelah itu aku mencerna semuanya ih ini oke juga cara kayak begini guys karena memang mungkin kalau misalkan diteruskan kita teleponan oh kita pasti udah hancur lah maksudnya ya akan berantem-berantemnya akan lebih besar lah ya gitu nah disitulah aku dapet formula nah aku juga mengikuti dia guys ya kan kalau misalkannya dia lagi marah aku lagi bete nah dia tuh malah balik bete guys kan aneh gak aneh kayaknya semua cewek kayak gitu gak sih kan setuju komen nanti ya ya tapi jangan gitu lah terus aku juga gitu yaudah kamu tenangin dulu tenangin dulu lah aku mau mandi aku mandi gak udah mati tapi alhamdulillahnya guys ya mungkin semoga aku sih berharap ya kita seperti ini terus dan kita harus berjuang terus untuk kali ini berantem jangan sampai berlarut-larut ya tiga hari gitu jadi berantem nih satu hari set habis itu nangis habis itu peluk guys minta maaf gitu yaudah maaf siapa yang nangis aku kamu emang gak nangis iya dia juga nangis guys udah aku pergi ya mana gitu guys itu lucu banget guys lucu banget guys aku bodoh amatnya kalian mau komen oh sole bucin sole apa terserah sama kalian tapi ya kebahagiaan itu guys susah dicari guys dan aku ada sedikit mendapatkan kebahagiaan oh sedikit nah kayak hal seperti ini guys anjir pas ya jadi kita punya formula-permula ya sayangnya bener gak jangan jujur jawab iya jadi aku mau di depan video dan di belakang video sama kita tuh maunya sama gitu guys gak mau ditutupin atau gimana nah memang semua laki-laki juga gak sukanya begitu kalau ada masalah tuh perempuan tuh suka dipendem guys ada gak setidak setujuan tuh suka dipendem gak keluar tapi kalau kitanya tahu dan mengerti yaudah diamin aja yaudah kamu tenangin dulu deh aku mandi udah abis itu kita catan lagi biasa gitu udah sih gitu aku kalau kamu apalagi iya sih udah sebagian besarnya gak disampai kan gak apa sifat atau karakter yang kamu tidak suka dari aku yang tidak suka dari aku ngoyok ngoyok tuh apa ya kalau udah dikasih tahu tapi karena kamu lagi asik atau mungkin gak enak sama temen gitu sih itu doang tapi ya aku merusak mengerti yang terpenting begini kita percaya satu sama lain guys percaya ya dimana lagi apa ya kita percaya sih guys yang bahaya itu ya ini untuk dari aku sendiri yang bahaya itu kita mempunyai asumsi sendiri kita mempunyai pikiran jelek pikiran negatif itu yang bahaya dan aku juga mencoba untuk belajar selalu positif lah guys cuman kalau laki-laki kan ada ada ke hariwang lah saya Indonesia kan kan hariwang kekhawatiran lah kalau kalau misalkan dia lagi di luar atau dimanapun lah gitu tapi sebenarnya ya itu hal-hal yang biasa kecil tapi aku pikir paling bagus itu adalah kita dimulai dari sesuatu hal yang kecil iya kan gitu nah kita tuh ya yaudah guys biasa aja lah gitu kita ya dengan bahasa sehari-hari kita satu sama lain kalau kita lagi ngobrol biasa serius atau bercanda ada kata-kata yang menyinggung kita berusaha untuk tidak tersinggung kalau ya kalau karakter udah tau mah ya biasa aja ya kaya sayangnya maksudnya gak terlalu dipikirin gitu ya ya dipikirin lah maksudnya untuk awal-awal kayak ya awal kan kita berbicara sekarang iya tapi kan kalau misalkan memang ada kalau menurut aku kalau karakter seseorang itu tidak akan ada yang bisa merubahnya selain dirinya sendiri jadi masih apapun kita mencoba untuk merubah karakter seseorang menurut aku sih itu gak bisa jadi maksudnya disini kita sama-sama apa ya sama-sama belajar gitu terus sama-sama mencoba untuk menerima karakter-karakter yang memang tidak bisa dirubah gitu ini kira-kira bisa gak ya kalau misalkan karakternya seperti ini ini kira-kira bakal jadi masalah gak ke depannya gitu tapi ya sejauh ini sih kita masing-masing mencoba untuk belajar lah walaupun sedikit-sedikit gitu perubahannya juga gak yang langsung des gitu maksudnya yang langsung berubah drastis enggak gitu karena untuk merubah kebiasaan merubah karakter itu memang memang lumayan sulit menurut aku sih ya gitu jadi ya ya pinter-pinter kita apa ya bukan menerima gitu tapi ya saling ya kalau misalkan ngasih tau nih menurut aku nih ngasih tau ya ngasih tau dengan cara yang baik dengan kata-kata yang baik gitu kadang-kadang nih kalau misalkan nih aku nih aku mau bilang sesuatu yang aku gak suka dari kamu gitu ya nah kalau dia itu misalkan ada sesuatu yang memang tidak tidak berkenan di hatinya terus cara menyampaikannya itu kadang-kadang masih dengan bahasa yang aku gak bisa nerima gitu jadi bukannya aku mau berubah gitu kalau dengan bahasa yang seperti itu malah jadi apa sih gitu sampai sekarang ya kadang-kadang masih ada kan kata aku jadi perubahannya gak bisa drastis ngerti gak? ngerti ngerti iya ya ngerti kamu ngerasa gak? ngerasa karena kita beda ya guys aku laki-laki kalau laki-laki kan pakai logika ya kalau perempuan kan pakai perasaan nah disitulah kita sulitnya untuk mensingkronkan ya guys jangan menafik lah untuk semuanya jadi kadang-kadang misal contoh lah sayang ini ini adus gini-gini terus aku bilang soh itu sayang lah nah kayak gitu tuh itu kurang kurang pas kalau untuk dia guys nah aku oh gitu sayang ya yaudah nanti kita pikirin carah bener dan disitu tapi aku ada dong berubah iya karena aku bilang ada loh teneng-teneng nyentak atau biasa nah itu guys lah pokoknya itu tapi sempet gini guys masalah karakter ya yang dia begini dia begitu aku gak suka kamu kayak gini kamu bisa gak gini gini-gini sama aja halnya dia juga aku gak suka gini-gini itu kan karakter guys yang akhirnya yaudah kita aku gak bisa merubah kamu yang bisa merubah kamu ya kamu sendiri ya begitu juga aku sebaliknya ya ini perjalanan masih panjang guys ya doakan aja untuk susan dimanapun kalian berada ya guys semoga kita tetap bisa menjalin hubungan yang positif lah guys ya aku pikir kalau kita niat bener-bener niat kita mau menuju ke sesuatu yang serius ya kita saling menunjukkan satu sama lain lah guys kasih sayang itu gak bisa kita cuma ya aku sayang sama kamu kadang-kadang suka ada pertanyaan gini kan guys kalian yang punya pasangan kamu sayang gak sama aku ya sayang lah tapi perilakunya gak ada kadang-kadang kamu sayang gak sama aku gak aku gak sayang tapi perilakunya ada nah itu lah mungkin gak nah kadang-kadang gini guys nih aku tuh kalau awal-awal aku suka emosi sama dia guys kalau kayak gini kamu kangen gak sama aku gak gak kangen kayak gitu tuh dan ternyata itu adalah sebuah apa ya kata yang apa ya namanya itu ya biar ini guys biar gak jadi masalah gak lah mungkin dalam hatinya kamu ngapain pakai di permasalahan kamu sayang sama aku sayang sayang tapi kalau misalkan lagi aku nyayangnya yel gitu apa aja ditanyain tuh dia tuh enggak gue gak sayang iya kok kamu gini ya jadi kamu gak sayang iya oh yaudah yaudah udah guys gitu guys kita berantemnya gitu guys jadi ya kita saling interveksi lah masing-masing selama ini sih aku jujur aku nyaman sama dia enak enak bicara ya perlu waktu masih-masih masih perlu waktu lah kita untuk saling beradaptasi kalau kamu gimana ya sama ya menurut aku sih dalam suatu hubungan memang yang paling penting itu adalah komunikasi gitu jadi bukan berarti kita harus komunikasi setiap saat ya gitu tapi ya maksudnya harus tapi gak setiap saat juga saat itu kan gak setiap menit ya kan aku bilang setiap saat gak setiap menit iya maksudnya komunikasi itu penting iya penting tapi gak setiap saat ya setiap apapun itu melakukan hal apapun harus ada kabar ya jadi gitu guys ya jadi dia itu tipikalnya kalau misalkan nih aku misalkan udah bilang udah izin kan sama dia sayang aku mau pergi kemana misalkan gitu ya nah terus aku aku udah kan ngabarin aku nyampe aku ngabarin kan aku udah sampai disini oke nah jadi kalau aku pribadi ketika misalkan yaudah dia udah tau aku dimana aku sama siapa aku ngapain gitu yaudah menurut aku kalau aku gak tau ya maksudnya menurut dia salah kalau menurut aku yaudah gitu maksudnya biarkan aku dengan dengan apa dengan aktivitas itu gitu nah kalau dia tuh kayak misalkan sejam gak ada ngabarin tuh kemana ya ya mungkin khawatir atau gimana terus kayak ngerasa lupa nih sama gue gitu kan dulu emang sekarang udah enggak enggak masih ah kadang-kadang enggak 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 kayak gitulah pokoknya jadi komunikasinya ya harus harus terus intens ngabarin aku masih disini aku masih disini aku gak tau sih sebenarnya yang bagusnya itu seperti apa gitu aku gak tau juga gitu terus ya itu maksudnya komunikasi harus apa ya hal-hal yang berbobot dalam artian ya bisa apa apa enggak tahu apa ya maksudnya komunikasi itu ya ngomongin hal-hal yang memang ya untuk perubahan masing-masing lah gitu itu bukan hal-hal yang tidak mesti kita obrolin gitu tapi memang selama ini sih kalau misalkan kita komunikasi apalagi ngobrol secara langsung gitu ya ketemu memang yang diobrolin itu ya tentang kedepannya seperti apa gitu tentang kekurangan lah iya itu sih udah disampaikan ya itulah itulah perbedaan guys yang namanya juga pasangan ya pasti ada perbedaan kalau aku sejam gak ada aku menanggapi kamu ya sejam gak ada itu aku merasa lama gitu guys karena mungkin tipikal aku yang gak seperti itu tapi ya disitulah kita menyesuaikan aku menyesuaikan lah guys oh iya kalau dia gitu kalau udah ini tuh bukan berarti lupa tapi dia udah ngasih tau cuman kan minimal gini kalau aku kan gini kalau aku lagi live atau aku lagi kerja aku kan always aku masih kerja kamu lagi apa kayak gitu nah kalau dia mungkin tipikal yang beda tapi kita ikuti alur itu guys ikuti alur itu ya dia enakin sih sebetulnya ya kadang kita kan ada kekhawatiran guys gitu kan ngapain kemana kadang-kadang kalau kita gak saling mengingatkan ya itu jadi lupa kadang-kadang kalau pas ditelepon dia tuh udah di mobil guys ya iya baru mau jalan itu iya kayak gitu guys nah aku tuh terlalu cepat ternyata guys nah kalau dia mungkin hitungannya dia setengah jam itu sejam ngerti gak terlalu cepat apa iya aku terlalu cepat gitu gak menanyakan sama kamunya dan kamu terlalu telat ngasih tau akunya gitu yang akhirnya iya kan bener gak karena dia tuh santai guys santai mandi santai lelep 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 oh bilang lelep gak enak sama aku lelep kamu terus itu guys pokoknya yang gitu dia kemana iya kan gitu kan terus aku tuh kadang-kadang wah mau ngelepon gitu ya kok yang ngelepon ya pas gue ngelepon dia udah di mobil kamu kemana nah dia itu guys menurut dia nih kalau dia pergi ke depan atau kemanapun aku pun gak tau dia tuh penting ngasih tau aku bener gak bener nah bagi dia tapi bagi aku penting disitulah perbedaan pasangan guys ya coba menurut kalian gimana sih misalnya kita dari rumah cuma mau ke apotek misalkan beli obat doang atau ya atau misalkan ke minimarket misalkan mau beli minum atau apa gitu kayak cuman dikit doang gitu apakah memang harus pamit harus lah oh harus harus kalau ada apa-apa di jalan gimana walaupun deket aku misalkan kamu ke supermarket deket nih terus kamu ada apa-apa pamit ya ada apa-apa misalkan aku mau nyusul kemana kalau aku gak tau kalau ada apa-apa gitu kamu jadi ngamuk aku gak tau sih sebenarnya harus gimana tapi kalau buat aku sih yaudah maksudnya kayak cuman ke depan doang emang kayak menurut aku tuh ribet gitu kayak gitu tuh karena keluar itu karena keluar tapi ya tapi dia minta maaf guys gitu ya maaf sayang aku lupa nah itu juga gak setiap hari lah yang aku hitung kemarin cuman dua kali iya bener bener sayang kayaknya lebih deh dari dua kali iya lebih sayang eh lebih sayang lebih guys gitu ya begitulah guys yang namanya kita saling lah ya kita sama-sama punya kekurangan gitu yang terpenting begini kita sama guys dari perbincangan dan diskusi kita itu kita mencoba jangan pernah aku yang menang kamu yang kalah aku yang menang kamu yang menang aku yang kalah tapi kita cari solusinya untuk saat ini sih kita mencoba seperti itu hal-hal kalau misalnya masalah pasti adalah guys ketidaksetujuan dan yang lain-lain pasti adalah gitu nah kenapa kita ngobrol seperti ini ya kita sharing lah ya siapa tahu mungkin nanti dari teman-teman bagaimana sih cara menjaga hubungan yang baik yang positif gitu kan tentang kesetiaan dan yang lain-lain kalian bisa komen di bawah guys mungkin kalian disini pasangan-pasangan yang indah pasangan-pasangan pasangan yang nyaman pasangan-pasangan yang pernah tidak pernah berantem tapi gak mungkin lah itu kan cuma mungkin saya selama-sama dia guys ya aku sama kamu berantem itu gak pernah sampai tiga hari guys setelah hari ini berantem bisa malamnya kita udah kelar beres udah diobrolin titik itu dan nanti kalau misalkan masih ada ganjalan dari situ yaudah nanti pas begitu ada permasalahan baru ganjalan itu pasti akan keluar guys dan itu tidak masalah tidak masalah dia itu kan orangnya perfect guys jadi kalau misalkan aku pertanyakan sesuatu hal yang tidak cocok dari aku harus jelas alasannya begitu pun aku jadi ngikut dia guys kalau dia misalkan apa-apain aku harus jelas masalahnya harus jelas apa penjelasannya apa alasannya gitu guys tapi ya aku bersyukur lah selama ini selama 8 bulan ini sayang ya aku terutama lah karena umur itu nganjamin kedewasaan mungkin dia ada ada kekanak-kanakannya tapi dewasanya juga ada aku juga sama aku umur tua tapi tidak menjamin kedewasaan aku juga kadang-kadang ada kekanak-kanakannya pengen diperhatiin terus sama dia gitu guys ya itulah namanya juga lekong-lekong ya guys ya yaudah guys kita nanti masuk di part 3 guys ya oke oh ada part 3 ada lah oke ada lah tuh yang mau tapi komen aja yang mau part 3 yang mau part 3 komen kalau misalnya tidak ada komen di bawah berarti kalian tidak mau dan kita tidak bikin oke dan kita tetap bikin oke kita tetap bikin dengan kostum yang berbeda tapi gak langsung kita syuting itu gak langsung dengan kostum yang berbeda iya pasti kita nunggu waktu lah karena ya kita bisa dikatakan LJR11 ketemu sama dia tuh bisa kadang seminggu sekali kadang dua minggu sekali ya iya kadang gak ketemu kadang kita di udara terus gitu dia ya dengan kegiatan dia aku dengan kegiatan aku tapi selama ini ya Alhamdulillah kita saling percaya terus memberikan support satu sama lain ya seneng lah aku seneng selama 8 bulan ini wow banget lah sesuatu lah guys ya nah jadi buat kalian yang pengen kan banyak tuh ayo cepet halalin ayo cepet halalin makanya yuk buat sponsor-sponsor silahkan yang mengendorse kita ya terima kasih kamu masih butuh sponsor iyalah buat SL media aku ya yaudah guys terima kasih ya guys ini kita sudah wah 27 detik menit menit iya maaf gak terasa ya ya gitu lah kita tuh kalau udah ngobrol ya seru terus gitu terima kasih buat semuanya yang mau part 3 kalian silahkan komen di bawah ya guys ya dan jangan lupa untuk kalian untuk follow instagram dan tiktoknya santika paujia yang ada disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax